Terima kasih. Tadi kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Tadi kan kita semakin beradab, semakin baik. Kepatuhan terhadap konstitusi, kepada hukum. Maka setelah disahkan, mekanisme yang paling pas adalah judicial hukum. Untuk itu, kalau ada pasar-pasar yang dianggap. Yang kedua, training. Kita akan mengadap, tadi saya bilang, Tiga tahun ini waktu yang cukup luas bagi pemerintah, bagi tim, Untuk bersosialisasi, membuat training kepada penegak-penegak hukum. Stakeholders yang jaksa, hakim, polisi, utamanya dulu. Akokat, pejahat HAM, kampus-kampus lagi. Jangan salah ngajar dia. Selamat malam, pemirsa. KUHP baru sudah ketok palu, sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah. Namun ternyata sejumlah pasal masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Memang betul, tidak memuaskan semua pihak. Tapi masih ada waktu tiga tahun selama masa sosialisasi ke seluruh stakeholder. Ya, tapi di satu sisi memang kita patut berbangga bahwa kita telah memiliki kitab, Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, karya anak bangsa. Meskipun di sisi lain, masih banyak yang menganggap bahwa KUHP baru kita ini mengandung berbagai sejumlah catatan bagi demokrasi. Pertanyaannya, benarkah kemudian KUHP baru kita mengandung sejumlah aturan yang bermasalah dan juga rawan disalahgunakan? Dan langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Langsung saja saya sapa satu persatu, ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staff, ahli presiden. Assalamualaikum, boleh digunakan mikrofonnya Bang? Gunakan mikrofonnya boleh Bang? Kita sambil tes-tes. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Terima kasih, selamat malam. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Raksida, Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan, ini masih mahasiswa, kalau lihat jaketnya jelas ya, Maria. Yellow jacket dari Universitas Indonesia, yang di Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia atas nama Revisa Ayunda Putri. Selamat malam, Revisa. Selamat malam, Kak. Semangat ya, Revisa ya. Semangat banget, Pak. Wah, luar biasa. Kemudian kami juga menghadirkan ada pakar hukum tata negara, Udaferi Amsari. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan juga Ketua Ikatan Aktivis 98, Bang Emanuel Ebenezer. Selamat malam, Andru dan Ayah. Hari ini bajunya gak merah, bukan ya? Biru ya hari ini ya? Biar gak kelihatan warna partai yang lain. Tapi rambut masih hitam ya, Ama. Oh, itu lumayan beda ya. Kita langsung ke Revisa. Revisa kami ingin tahu tanggapan Anda setelah DPR dan juga pemerintah mengesahkan RUU KUHP yang peninggalan kolonial Belanda itu menjadi KUHP yang baru sekarang. Oke. Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan opini saya, saya terlebih dahulu akan menyampaikan ada gium yang tepat kita rasanya melihat KUHP sekarang. Oke. Hukum itu tidak selalu tegak, sekali runtuh. Di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Itu adalah ada gium profesor favorit saya, Prof. Ermar Raja Gugug, yang sepantasnya saat ini RKUHP yang kini menjadi KUHP adalah produk hukum yang runtuh. Dan kami, mahasiswa bersama dengan elemen sipil masyarakat akan mendirikan hukum yang runtuh tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, di sini ada kakak tingkat saya, Bang Bobas. Saya akan meremindir terlebih dahulu pelajaran semester satu, Bang. Pelajaran tentang pengantar hukum Indonesia. Di mana hukum yang baik ialah hukum yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang reaktif terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri. Tetapi saya rasa di sini KUHP baru kita justru bukan hukum yang reaktif, tetapi justru hukum yang mundur. Kenapa? Kita lihat. Dari satu tahun kebelakang, mahasiswa, elemen sipil sangat bersemangat dalam mengobarkan, mengkritisi pemerintah dengan segala peraturan, dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Mulai dari contohnya Omnibus Law, lalu yang akhir-akhir ini penolakan terhadap RKUHP. Hal ini menunjukkan masyarakat kian aktif dalam mengkritisi dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah. Tentu saja ini indeks yang bagus untuk demokrasi kita. Akan tetapi KUHP yang baru ini justru membuat mundur indeks demokrasi yang telah bagus tersebut. Masyarakat yang dulunya bersemangat menggebu-gebu untuk melakukan aksi unjuk rasa, kini ditakut-takuti oleh KUHP yang baru kita. Di mana apabila tidak ada pemberitahuan, di mana apabila terjadi kerusuhan, maka akan diancap dengan hukuman pidana. Di mana hukuman pidana menjadi ultimum remedium, di mana hukuman pidana menjadi hukuman yang berat. Yang tentunya saja hal ini akan membuat takut masyarakat ketika mereka akan menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Lalu di mana kata memajukan, kata mendekolonialisasi itu sendiri. Saya rasa tidak ada kata tersebut di dalam KUHP baru kita. Karena saya sendiri pun ketika nanti KUHP disahkan, saya akan hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Karena apa? Kritik kan bersifat subjektif. Jadi bagi saya kritik, tapi mungkin bagi Bapak Presiden Jokowi adalah penghinaan, bisa saja saya dipidana karena hal tersebut. Sehingga saya akan semakin berhati-hati. Yang mana hal ini akan menunjukkan penyusutan ruang sipil. Masyarakat yang seharusnya bisa menyuarakan aspirasi mereka, karena penyusutan ruang sipil ini, maka indeks demokrasi kita, kemampuan demokrasi masyarakat, kemampuan pola pikir masyarakat untuk mengkritisi pemerintahnya sendiri akan semakin turun. Sehingga saya akan mempertanyakan, apakah KUHP yang baru ini sudah reaktif terhadap kemajuan masyarakat untuk mengkritisi pemerintahnya? Justru seharusnya KUHP ini mampu untuk melindungi masyarakat yang reaktif terhadap pemerintahan yang mungkin sekarang bisa dibilang kacau balau kali ya. Harusnya KUHP bisa mendukung hal tersebut, melindungi masyarakat. Tetapi kenapa di sini KUHP yang baru ini justru melimitasi masyarakat dalam sebuah lingkaran jahat bernama KUHP dengan ancaman pidana, yang mana dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 98 saja ancamannya bukan pidana. Berarti di sini ada penambahan sanksi atau peningkatan jenis sanksi dari yang awalnya bukan sanksi pidana atau mungkin sanksi administratif menjadi sanksi pidana. Tentu saja ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Karena kita masukkan lagi semangat-semangatnya nih untuk mengkritiki pemerintah, untuk mengkritisi para DPR-DPR yang mungkin duduk manis di mejanya, di kursinya. Kita lagi semangat-semangatnya, tapi kita ditakut-takuti nih sama KUHP yang baru. Lalu saya tanya kepada Bang Tobas yang mungkin sekarang lagi duduk di kursi DPR RI, apakah hal tersebut menunjukkan KUHP ini adalah sesuatu yang reaktif terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Karena ini mungkin pelajaran semester 1, jadi harusnya Bang Tobas masih ingat ya Bang ya. Terus selanjutnya, kembali lagi kami akan menolak baik secara formil maupun material. Sebab apa? Secara formil pembahasan yang dilakukan oleh DPR pada pembicaraan tingkat pertama itu dimulai pada tanggal 24 November, lalu pada pembicaraan tingkat kedua yang mana diketok kemarin adalah 6 Desember. Ini cuma berselisih beberapa hari saja, yang mana dalam 24 November sampai 6 Desember DPR tidak mampu untuk menunjukkan partisipasi publik yang bermakna itu sendiri. Padahal apa KUHP ini seharusnya hidup dengan masyarakat, tetapi kenapa masyarakat itu sendiri tidak dilibatkan di dalamnya. Mungkin validasinya hanya sosialisasi, sosialisasi. Bahkan Bang Tobas kemarin juga sempat main ke kampus saya, mendapatkan kajian saya, mendapatkan kajian dari BEM UI. Dan di situ kami jelas untuk mencabut pasal-pasal bermasalah, tentunya pasal tentang ujung rasa dan juga penghinaan terhadap presiden dan lembaga negaranya. Tetapi dari penyampaian kajian itu saja, kami sama sekali tidak digubris. Jadi, argumen-argumen kami tidak ada yang diterima dalam rumusan baru di KUHP itu sendiri. Jadi, saya rasa baik penolakan secara formil, material, dan juga proses di dalamnya, kami masih tegas untuk menolak KUHP. Kalau gitu langsung saya dijawab, boleh Bang Tobas? Betulkah kemudian ini non-reaktif dan bahkan juga dianggap mundur dalam hukum? Ya, perutama yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, saya sudah terima dan saya sudah perjuangkan di dalam. Jadi, bukan tidak digubris ya? Ya, jadi kalau misalnya mengikuti proses pembahasan, proses persidangan, sikap-sikap yang saya sampaikan selama proses penyusunan dan pembahasan RKUHP ini, semua hal-hal yang disampaikan, baik itu oleh masyarakat sipil, maupun oleh teman-teman mahasiswa, saya perjuangkan. Saya bawa, saya minta untuk dibahas. Jadi, bukan tidak digubris. Sejauh apa perjuangan yang dibawa di DPR? Oke, sekarang pertanyaannya begini, dikatakan sebagai suatu kemunduran. Kalau suatu kemunduran dari titik yang mana? Apakah dari titik KUHP existing sekarang? Kalau KUHP existing sekarang itu jauh jelas lebih buruk dibandingkan KUHP baru. Banyak hal-hal baru yang kemudian dirumuskan dalam KUHP baru, yang kalau kita kembali kepada KUHP lama yang saat in existing, itu jauh lebih parah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pasal apa yang masih dipermasalahkan. Menurut saya, jalan utamanya adalah dengan cara dialog. Mungkin bisa disampaikan oleh revisa, oleh siapapun lah, yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang patut dikritisi dari KUHP baru ini. Oke, pasal yang mana? Biar kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama, kita lihat. Apakah pasal dengan rumusan yang terakhir, yang kemudian kita sepakati itu seperti yang dikhawatirkan? Karena perlu kita ketahui bahwa KUHP ini, dia mengalami perubahan-perubahan secara bertahap. Kalau kita bandingkan antara draft 2019 di perode yang lalu, dibandingkan draft terakhir yang kita sudah sepakati, itu juga jauh sangat berbeda. Apa yang tadi disampaikan, yang menjadi kritikan masyarakat, selama perode kita membahas ini, itu sudah berubah. Contoh misalnya. Kan ada kritikan mengenai pasal-pasal yang saya kategorikan sebagai pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan dan demokrasi. Saya kategorikan itu sudah misalnya ada pasal makar, kemudian penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap lembaga negara, penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden-wakil presiden, termasuk juga mungkin kita tambahkan saja, tadi karena disampaikan, terkait dengan ketertiban umum dalam hal menyampaikan bawai atau penunjuk rasa. Oke, yang pertama soal makar. Kalau kita kembali pada KUHP sekarang, makar yang sekarang ini, dengan KUHP existing, yang lama, itu semua orang yang bertentangan dengan pemerintah bisa dikenakan dengan subversif. Kita punya pengalaman panjang soal itu. Nah karena itulah, dengan masukan dari masyarakat, saya mintakan kepada pemerintah dan teman-teman yang lain untuk menyetujui bahwa makar kita kembalikan pada istilah orisinalnya, yaitu serangan fisik. Jadi hanya serangan fisik kepada penguasa saja yang kemudian bisa dikategorikan sebagai makar. Bukan ketika orang-orang yang punya berbeda pandangan. Itu satu yang jauh berbeda antara KUHP yang lama, eksisi dengan yang sekarang. Yang kedua, penghinaan terhadap kekuasaan umum yang banyak dikatakan oleh teman-teman masyarakat dan teman-teman lain, kalau kita menghina pejabat, kita menghina bupati, kita menghina polisi, itu nanti bisa dipidana. Sekarang pasalnya sudah dihapuskan. Menjadi? Tidak ada. Jadi gitu. Jadi kalau dikatakan kita nanti bisa kena menghina. Sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Berdasarkan apa? Hasil apa yang kita sampaikan, hasil yang kita bahas, kemudian kita sepakat untuk mencabut itu. Bagaimana dengan penghinaan DPR? Termasuk menghina lembaga negara, DPR? Pasal menghinaan terhadap lembaga negara, itu pasal yang mandirinya kita hapus, tapi kita gabungkan dengan pasal 240. Di mana pasal 240 juga pasal terhadap penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Tapi lembaga negara kita batasi. Hanya beberapa saja. Satu. Yang kedua, kita ubah sedemikian rupa, karena kita sadar bahwa, kalau saya maunya menghapus, saya sudah sampaikan dalam persidangan, saya minta untuk dihapus. Tapi karena ada pandangan lain yang mengatakan bahwa pasal-pasal ini tetap harus ada, maka kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya seperti apa? Dengan kita berikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan seperti apa? Untuk penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara ini, kita jadikan delik aduan. Dan yang bisa mengadukan hanya pimpinan lembaganya saja. Saya ambilkan contoh misalnya. Ada perbuatan yang dianggap menghina lembaga makamah agung. Maka yang hanya bisa mengadukan adalah ketua makamah agung saja. Sementara hakim agungnya, panitera, pejabat makamah agung, masyarakat, polisi bahkan, itu tidak bisa mengadukan persoalan ini. Sehingga pasalnya memang tetap ada. Tapi penerapannya juga tidak mudah. Kita tidak bisa bayangkan seorang makamah agung dengan mudahnya ketika ada perbuatan-perbuatan tertentu, kemudian lapor, kemudian lapor, dan seterusnya. Kalau menghina DPR, Bang? Sama juga. Menghina DPR harus ketua DPR-nya. Dengan mekanisme tertentu harus sebagai satu keputusan bersama bahwa perbuatan tersebut diadukan. Jadi betul, saya pun juga maunya dihapus. Tapi kan kita juga harus menghargai juga pendapat-pendapat yang lain yang juga menginginkan pasal ini ada. Akhirnya diambil jalan tengah itu. Supaya dia tidak sekaret seperti apa yang terjadi sekarang dengan mudahnya dilaporkan dan sebagainya. Jadi itu hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk memberikan batasan-batasan. Yang terakhir, pasal 256. Pasal 256 itu bukan pasal untuk memidana unjuk rasa. Bukan. Pasal itu harus dibaca secara keseluruhan. Karena suatu pidana itu baru bisa dikenakan apabila seluruh unsurnya itu terpenuhi. Satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa kena. Nah, di dalam pasal 256 itu adalah apabila melakukan pawai unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggu yang pentingan umum, menimbulkan huru hara atau konaran, baru dapat dipidana. Mengganggu kepentingan umum ini kan kemudian masih abu-abu, Bang. Karena itu, saya pun juga menyampaikan itu. Ini masih abu-abu nih. Kita berikan tambahan penjelasan. Mengganggu kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah apabila ada sebuah unjuk rasa pawai atau demonstrasi yang mengganggu layanan kepentingan umum seperti ambulans yang tidak bisa mengantarkan orang sakit. Kemudian pemadam kebakaran yang terhambat akibat pemberitahuan tanpa unjuk rasa tanpa pemberitahuan tersebut. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada unjuk rasa dengan pemberitahuan, kemudian mengakibatkan tergangguannya itu, maka dia tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajibannya si aparat pendegak hukum untuk mengatur jalannya lalu lintas, membuat pengalihan jalan dan sebagainya, sehingga tidak terganggu. Atau, apabila ada unjuk rasa tanpa pemberitahuan, tapi tidak mengakibatkan hal-hal tersebut, menutup jalan boleh, tapi kemudian tidak ada ambulans yang terhalang, pemadam kebakaran yang terhalang, itu pun juga tidak dapat dipidana. Nah, jadi cara membacanya harus lebih pelan-pelan dan bisa memahami apa yang dimaksud dari pasal tersebut. Sehingga ini bukan pasal dalam unjuk rasa. Bang Taufik, kalau seandainya unjuk rasa, sudah menyertakan surat pemberitahuan, tapi di tengah jalan ada chaos di sana, ada kerusuan yang terjadi, apakah tetap akan bisa dipidana? Tidak bisa dipidana dengan pasal tersebut. Kenapa? Karena ketika sudah memberitahukan, maka menjadi tanggung jawabnya pihak aparat penegak hukum untuk mengatur jalannya unjuk rasa tersebut, sehingga tidak ada kepentingan umum yang terhalangi. Sehingga tidak ada orang-orang yang berupaya untuk membuat keonaran dan huru-hara. Nah, jadi di situ cara membacanya. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa ini pasal tentang unjuk rasa. Enggak, ini tentang ketertibaan umum. Pasal ini mengatur tentang ketertibaan umum. Supaya apa? Kepentingan untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga, tetap kemerdekaannya tetap terjaga. Di sisi lain, kepentingan orang-orang yang juga banyak kepentingannya. Ada kepentingan orang sakit, ada kepentingan vital lainnya, itu juga tetap terjaga. Jadi asas keseimbangan ini yang dijaga di pasal tersebut. Nah, inilah menurut saya, ini problemnya adalah kita mungkin harus memang lebih memahami pasal ini, kemudian kita berdialog, sehingga kita punya persamaan persepsi terkait dengan hal-hal yang selamanya masih dikritik. Termasuk di meja ini Bang Tobas Revisa, sudahkah cukup kemudian penyesuaian itu? Oke, menurut saya ya Bang ya, tadi ya Bang bilang kalau misalkan penghinaan terhadap DPR, contohnya cuma bisa diadukan sama ketua DPR, penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi cuma bisa dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Anggota DPR itu kan banyak ya Bang. Bisa aja nih, saya misal contoh anggota DPR, terus saya ngomong ke ketua DPR, Bu, saya merasa terhina nih, terus haruskah DPR merapatkan hal tersebut bersama-sama? DPR itu tugasnya udah banyak, undang-undang yang seharusnya disahkan banyak, undang-undang bermasalah banyak, tetapi kenapa justru disibukan dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting untuk dirapatkan bersama? Jadi menurut saya itu bukan suatu solusi yang konkret untuk menghadirkan hal tersebut. Boleh nggak saya jawab dulu? Oke, boleh. Yang mana dari itu sebenarnya tidak perlu dilaporkan, karena saya dalam posisi juga nggak perlu lapor-lapor seperti itu. Jadi hanya hal-hal yang... Kalau sampai ada yang lapor bagaimana Bang? Ada yang lapor bagaimana Bang? Kalau ada yang lapor, ada yang lapor maksudnya siapa yang lapor? Anggota DPR. Anggota DPR. Yang hanya bisa melapor ketua DPR. Tapi kalau melapornya ke ketuanya, terus lagi lapor-lapor. Lapor-ketuanya bikin rapat gitu gimana Bang? Ya makanya kan akhirnya mekanismenya tidak mudah. Yang saya sampaikan adalah pasal ini tetap ada, karena memang tim prumus, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tetap di dalam KUHP kita harus ada pasal yang mengatur untuk menjaga marwah dari suatu lembaga. Oke, itu kita hormati. Saya tidak dalam posisi itu. Saya tidak dalam posisi yang sama dengan Ferry, dengan teman-teman yang lainnya. Nah, tetapi karena kemudian kita coba cari jalan tengahnya, oke lah kita akui pasal ini ada, tapi kita buat hanya untuk hal-hal yang fundamental sekali, baru pasal ini bisa diterapkan. Sepertinya jalan tengah belum ketemu Bang, kita buat ke jalan kanan dulu, kita iklan dulu. Bahkan kalau perlu gak perlu diterapkan. Kita tahan dulu, terima kasih. Kami menanyakan kembali kepada suruh, jangan undang-undang tentang kita, undang-undang hukum pidana, dapat disuduhi untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhati waktu, saya keluar dari sini. Belakang. Saya waktu rakyat. Seolah-olah mengatakan, bebas berhubungan seks, walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan, atau ibunya keberatan, itu baru didana. Di mana logika hukumnya ini? Bang Taufik, kita uraikan satu persatu tadi, yang dipermasalahkan pasal ketika menghina pimpinan lembaga tinggi negara. Atau jangan-jangan ketika anggotanya juga turut, serta mereka terhina martabat harkannya, mengadukan kepimpinan, pimpinan bergerak untuk mempidanakan orang yang bereaksi itu. Ya, makanya. Jadi saya katakan bahwa, memang sebagai satu jalan tengah, maka beberapa pasal-pasal yang dianggap oleh beberapa pihak harus ada, kita hormati keberadaannya. Tapi kita buat sulit untuk diterapkan. Kita buat sulit untuk kemudian disalahgunakan. Kita buat sulit untuk dibuat menjadi multitafsir. Contoh sulitnya seperti apa, Bang? Contoh sulitnya misalnya, ada seorang anggota DPR, sebut saja ex gitu, dia merasa ada suatu ucapan seseorang, suatu perbuatan seseorang yang menghina lembaganya. Kemudian dia harus menyampaikan dalam satu forum di DPR itu, melalui satu keputusan bersama, untuk kemudian diputuskan bahwa, memberikan tugas bagi ketua DPR untuk membuat aduan ke polisi. Mekanisme-mekanisme ini saja yang tadi kan dikatakan, pekerjaan kita banyak untuk mengurusin hal seperti itu untuk apa. Pasti juga karena juga heterogen di DPR, pasti juga saya pun juga akan mengatakan, ngapain seperti itu? Udahlah gak usah repot-repot. Nah itu yang tadi saya katakan, dibuat sulit untuk diterapkan. Sulit tapi masih mungkin kan, Bang? Ya, everything is possible. Bukan soal itu poinnya. Masih mungkin terjadi subjektifitas terkait kritik yang disampaikan oleh masyarakat, menjadi delik penghinaan dong, Bang? Kalau dikatakan sulit, tapi masih mungkin terjadi subjektifitas itu. Betul, betul. Tapi kan begini ya, tentu kita akan berpikir ya, apakah perlu atau tidak. Apakah subjektifitas itu pasal ini diterapkan. Nah tapi kalau kita balik tadi dikatakan revisa, bahwa ini kemunduran demokrasi, maka dari itu, kalau kita mau pakai KUHP sekarang, itu dengan mudahnya orang-orang yang melakukan penghinaan itu di proses hukum. Itu bedanya. Jadi yang sekarang sulit, meskipun tidak dihapus, saya sekali lagi ya, saya harus sampaikan, saya adalah orang yang meminta pasal-pasal ini dihapus dalam proses pembahasan. Tapi saya menghormati keputusan untuk tidak dihapus. Akhirnya apa? Yang saya mintakan adalah kita berikan pembatasan. Nah, kalau kembali lagi soal tadi, kalau kita bandingkan dengan KUHP existing sekarang, itu janganlah kita malah maunya KUHP sekarang. KUHP sekarang itu dengan mudahnya orang bisa terkena. KUHP yang baru, itu sulit untuk orang bisa terkena. Setidaknya itu kita bisa berangkat dalam poin seperti itu. Daripada sulit, mending dihapuskan aja undang bang. Setuju. Ya udah setuju kan bang. Betul, makanya. Ini kan gini, proses pembentukan undang-undang itu adalah proses politik yang didalamnya juga ada demokrasi politik. Saya sudah menyampaikan itu. Saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman BEM UI di dalam rapat-rapat DPR. Tetapi, kan saya tidak bisa kemudian menyatakan harus pendapat saya yang dijadikan keputusan. Kan tidak bisa. Saya sudah sampaikan, tapi kemudian karena tidak ada kesepakatan mengenai hal itu, maka saya menampaikan alternatif lain. Apa itu? Oke, saya hargai orang yang berpendapat lain, tapi saya ingin melakukan pembatasan-pembatasan. Dan akhirnya jalan tengahnya, pembatasan-pembatasan itu diterima sebagai satu upaya kita untuk mencari jalan keluar dari dua pandangan yang berbeda ini. Upaya Anda, itu sudah memungkinkan, sudah cukup mengakomodir, reaktif terhadap penerakan? Aku respon dulu ya, supaya UI tidak berlawanan dengan UI. Pertama, soal perjuangan personal Bang Taufik Basari, aku respect lah, selesai urusannya. Tetapi ini kan bukan soal apa yang diperjuangkan Taufik Basari, tapi apa yang disepakati oleh DPR. Nah, bagaimana kita melihat kesepakatan DPR sebagai sebuah ketentuan hukum yang dianggap sebagai, bahasa dia tadi, ultimum remedium ya, obat atau upaya terakhir, ini sebenarnya lebih mirip sebagai masalah atau monster di awal dalam penegakan hukum. Kenapa bahasanya agak keras ya, saya mau contohkan. Dalam konteks Makar 2017, kita dukung. Kalau perlu hukum lebih berat lagi, karena yang diserang adalah fisik presiden. Begitu diserang fisik presiden, keamanan negara dan pemerintahan bisa terganggu. Tidak ada soal di sini. Tapi kalau kita bicara konteks 2018, harkat, martabat presiden, bagi saya ini pasal lesse maieste atau perlindungan bangsawan elit di zaman kolonial. Dihidupkan lagi ini barang oleh Mahkamah Konstitusi, tanya Bang Tobas deh. Sudah dihapus nih barang. Kalau penjelasan umum undang-undang ini mengatakan dalam rangka mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, kok masih ada 2018? Dasyatnya lagi, baca ayat 2-nya, untuk sebagai delik aduan, presiden dapat mengadu secara tertulis. Ini pengistimewaan bagi presiden. Dulu aduan itu harus datang sendiri. Ingat peristiwa Pak SBY, dulu datang sendiri karena merasa ada fitnah di keluarganya, datang sendiri. Tidak ada pengistimewaan untuk delik aduan. Tapi di KUHP yang baru, ada semacam pengistimewaan. Tinggal tulis surat, warga negara bisa dilaporkan ke polisi. Kenapa delik aduan tidak ada pengistimewaan seperti ini? supaya orang lebih sulit dipidana gara-gara relasinya sebagai warga negara dengan presidennya. Jadi presiden kan malu juga datang ke polisi yang melaporin warga negaranya sendiri. Nah sekarang dipermudah. Jadi lebih mudah orang dilaporkan presiden untuk penghinaan presiden. yang lebih menarik adalah soal 240 tadi yang disinggung Bang Tobas. Disebut adalah delik penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Sejak kapan lembaga negara bisa merasa terhina? Hinaan itu kan ke individu. Kalau pasal ini didatangkan, kalau saya jadi lawyernya, saya minta lembaga negara itu datang dalam persidangan. Merasa dia dihina dan terhina. Yang merasa terhina itu individunya. Nah bagi saya ini pasal sudah tidak tepat. coba menyembunyikan apa niat tersembunyi di baliknya. Kalau ada orang yang merasa terhina di MPR, DPR, DPD, MA, MK, pimpinannya buat surat, terlaporkan. Ini pemidanaan yang jauh lebih mudah sebenarnya. Soal tadi Bang, delik aduan yang bersifat untuk presiden ini. Kenapa Anda tidak setuju dengan hal itu? Karena itu menjaga harkat martabat seorang kepala negara. Beda ya konsep presidensial dan parlementer. Di parlementer selain kepala pemerintahan, ada kepala negara. Mereka percaya betul keluarga kerajaan itu perlu dilindungi. Di Asia yang paling getol menerapkan konsep perlindungan keluarga kerajaan itu di Thailand. Ngomong dikit saja hal yang buruk kepada keluarga kerajaan, pidana itu. Nah, di masa kolonial begitu juga di Indonesia. Kalau ratu, gubernur jeneral dihina, kena tuh ibu bapak bangsa kita. Di dalam sistem presidensial, dia ini primus inter pares, ditinggikan seranting saja. Tapi dia adalah warga negara yang memimpin. Sebagai warga negara yang memimpin dengan warga dengarannya, dia punya relasi baik saja. Dan sebagai pemimpin, tidak layak dalam konsep presidensial, dia melamporkan warga negaranya. Orang primus inter pares, dia harus menjaga batinnya, belajar menghormati warga negaranya, tidak mudah tersinggung. Betul-betul negarawan seperti beliulah. Harus berhati-hati menyikapi segala kehinaan, bahkan kritik, cacian sekalipun. Saya ingat betul, selalu saya contoh kepada mahasiswa. Ada grup band ternama, namanya Green Day, saya pernah ulas juga di sini. Dia menghina presiden Amerika, George Walker Bush, yang menginvasi Iraq. Dia sebut sebagai American Idiot, Presiden Idiot. Tidak pernah dia di penjara. Karena apa? Presiden sadar betul, sebagai pembuat kebijakan, potensi seluruh warga negara, sebagian warga negara, sedikit warga negara, terhadap kebijakannya tersinggung, pasti ada. Nah, sebagai presiden yang baik, mau sedikit, mau banyak, mau sedang-sedang, dia tidak boleh kemudian melaporkan warga negaranya, hanya karena dia memegang kekuasaan. Ingat, dia punya power. Kekuasaan itu harus dibatasi. Tapi Bang Abalin komentar dulu, Presiden tidak layak untuk melaporkan warganya sendiri, Bang Abalin. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Oke, yang pertama, saya harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena catatan demokrasi, mengangkat perkara ini. Pertama, saya mau bilang bahwa, Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kita bicarakan hari ini, saya sekaligus, untuk membanta di ruang publik, bahwa, framing yang sedang bergerak, sedang berjalan, bahwa, sengaja, cepat-cepat, ditetapkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, agar, Presiden Jokowi, bisa menggunakan secara represif, kepada lawan-lawan politik, pada 2024. Ini pasti menyesatkan, sesat dan menyesatkan, kenapa? Karena, masa transisi, Kitab Undang-Undang KUHP ini, akan berlaku nanti di tahun 2025. Itu artinya, Presiden Jokowi Dodo, tidak lagi berkuasa. Sudah berhenti itu waktu. Karena itulah, maka, mari kita bicarakan baik-baik ini, Undang-Undang, karena, akan dipakai, untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, yang saya mau bilang bahwa, harus kita bangga loh, bertahun-tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peninggalan kolonialisme, Belanda ini, India, Belanda ini, bertahun-tahun, orang-orang selalu bicara, ada hukum adat, ada hukum Islam, dan yang ketiga itu adalah, ada hukum peninggalan, penjajah. Sekarang ini, syukur Alhamdulillah, Bang Tobas, dengan teman-teman di parlemen, dan periode pemerintahan ini, kita punya KUHP sendiri. Bahwa, di sana-sini oke, ada orang boleh kritik, pada waktu pembahasan, iya. Tapi, mari kita hormati keputusan ini, karena, dia telah menjadi satu keputusan. Ada prosedurnya, Pak. Orang boleh menolak, kau boleh menolak ini, perkara-perkara ini semua, pada waktu kita berbincang ini, Barang. Dulu, waktu saya masih di badan legislasi, DPR RI, begitu juga saya bilang. Tapi, ketika ini sudah diputuskan, menjadi satu keputusan, politik orang bernegara, pakai otakmu yang bagus, untuk bisa mendudukan perkara ini, karena ini sudah menjadi keputusan politik, yang diberlakukan, untuk seluruh kepentingan bangsa dan negara, dan masa depan, akan datang. Mengapa kemudian ini, disahkan meskipun masih banyak kontroversi, di sana-sini? Tidak bisa memenuhi semua keinginan, 200-300 juta rakyat Indonesia, Nona Manis, Maria, Ayah, bahwa ini memang menjadi bagian, yang tidak terpisahkan dari, ada sepihak, ada sebagian orang, yang kemudian, membicarakan perkara-perkara ini, iya, karena mereka merasa kepentingan juga, dengan masa depan, keselamatan bangsa ini, dengan undang-undang ini. Wajar tidak, kalau kemudian publik menganggap, ini terlalu terburu-buru? Ya, tentu saja relatif, orang boleh menilai, seperti begitu. Kalau teman-teman ada di parlement, pasti merasakan juga, peristiwa itu. Saya pernah, bisa bicara begini, karena saya pernah, duduk di, di DPR, dan di badan legislasi, sehingga memang, boleh-boleh saja orang punya. Namanya juga alam demokrasi, kan siapapun boleh bicara, siapapun boleh menilai. Tetapi khusus mengenai KUHP ini, ini sudah menjadi satu keputusan politik, orang bernegara. Sebagai warga yang baik, saya kira kita harus hormati, keputusan ini. Saya boleh merespon. Memang, di pemerintahan Pak Jokowi, ada plan-plan, soal konsep. Misalnya, konsep apa, diundangkan, tapi belum mengikat, tiga tahun. Dulu konsep ini, ditolak oleh pemerintah, kalau bicara putusan MK, dicipta kerja. Tapi di sini dipakai. Kedua, soal proses. Di dalam putusan 91, model partisipasi bermakna, ditentukan dalam pemenuhan tiga hak. Jadi, hak publik terpenuhi, dalam menyampaikan partisipasinya, atau tidak, karena tiga hak. Hak untuk menyampaikan pendapat, sudah dipenuhi, sudah datang ke DPR, dan sebagainya. Kedua, hak kemudian diterima pendapatnya. Yang ketiga, hak kalau pendapatnya ditolak, dijelaskan. Nah, ini yang belum ada. Publik ingin tahu, kenapa 2018 ditolak, apa alasannya. Bagaimana menceritakan kepada publik. Jangan kemudian ketuk palu segera. Alasan Bang Ngabalin tadi, bahwa tidak mungkin 260 juta orang didengar semuanya, tidak mungkin juga. Tetapi bagaimana kemudian mendengarkan aspirasi, itu yang paling penting. Saya tidak melihat ada upaya yang diterima, dijelaskan kenapa diterima, yang ditolak, kenapa itu alasan ditolak. Nah, bagi saya di titik ini, partisipasi bermakna itu hilang. Perlu diingat, meskipun ini tidak tepat betul dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi fase ketika undang-undang ini dibuka kembali perdebatannya oleh Presiden Jokowi, sebenarnya telah berlaku undang-undang 13 yang dibuat oleh Liawe. Dalam konteks undang-undang 13 itu, ada konsep yang namanya Regulatory Impact Assessment dan Rochipi. Konsep ini kurang lebih menentukan sebuah undang-undang itu punya impact apa bagi publik. Diteliti dulu, dilihat. Di dalam konteks ini tidak ada Pak Wamen Kumhab yang paling maju ke depan di pihak pemerintah untuk mensosialisasikan gagasan RKUHP baru ini, tidak menjelaskan dampak-dampak yang mungkin terjadi. Dikatakan oleh Bang Tobas tadi ada baiknya, cuman tidak ada penjelasan ilmiah dan katakanlah ya parlementer secara resmi menjelaskannya. Saya tidak melihat ini sebagai katakanlah tidak ada niat untuk menjelaskan, tetapi bagi saya ini perlu segera diputuskan. Memang uniknya tiga tahun. Oke di konteks ini mudah-mudahan tidak digunakan selama periode berakhirnya Pak Jokowi-Dodo. Tapi bukan tidak mungkin, ini malah menambah polarisasi publik. Artinya jangan-jangan tiga tahun itu boleh menghina Presiden. 2025 baru tidak boleh menghina Presiden kan gitu. Jadi malah ada ruang yang perlu kita menghormati Pak Presiden, jangan semua hal dianggap sebagai hinaan gitu ya, harus dilihat dari kritik. Yang unik lagi adalah bagaimana bisa menjelaskan pembedaan antara menghina dan mengkritik. Itu masih jadi perdebatan sampai sekarang ya? Ada penjelasannya, Bang Taufik pasti ke arah penjelasan 240. Tapi kalau dibaca betul penjelasan 240, yang dijelaskan mengkritik itu adalah bla 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 karena kepentingan umum. Praktiknya Bang Tobas pasti paham betul kenapa dia kemudian pada dasarnya menolak pasal ini, tapi karena katakanlah kompromi politik, maka yang diperjuangkan yang bisa terbaik diperjuangkan. Komisi 3 sama pemerintah harus menanggapi sesaat lagi Bang Ferry. Nanti Bang Emanuel juga kita libatkan di catatan demokrasi. Tetaplah bersama kami, Friksa. Udang-Undang Hukum Pidana dapat ditujui untuk disakan menjadi undang-undang. Kita ini kan harus melalui mekanisme konstitusi. Kita kan semakin beradab, semakin baik. Bapak Tuhan terhadap konstitusi kepada hukum. Maka setelah disakan mekanisme yang paling pas adalah judicial review. Untuk itu, kalau ada pasal-pasal yang dianggap. Kita langsung akan coba meminta Bang Thomas membahas. Bagaimana kemudian lembaga negara bisa merasa terhina Bang? Kalau saya mau menjelaskan dulu supaya kita tidak keliru pemahamannya. Soal masa transisi. Jadi masa transisi ini memang konsep yang bukan konsep baru masa Presiden Jokowi kemudian dibuat ada ketentuan mengenai masa transisi. Ini konsep sudah sejak lama, sejak KUHP ini dirumuskan. Memang dipersiapkan harus ada masa transisi. Kenapa? Karena ini KUHP, bukan undang-undang biasa. KUHP yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itulah butuh masa transisi, butuh sosialisasi, butuh pemahaman kepada seluruh pihak, baik masyarakat, terutama juga para penegak hukum. Yang kedua, kenapa dia butuh masa transisi? Karena ini KUHP terdiri dari dua buku. Buku satu dan buku dua. Buku satunya itu berisi dengan, berisi prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan umum, yang banyak hal-hal yang baru, yang sebenarnya buku satu ini sangat progresif. Asas-asas yang dulu belum ada di akhir abad 19 ketika KUHP existing ini dibuat, sekarang sudah ada ditambahkan. Nah jadi KUHP baru ini berdasarkan buku satu KUHP, itu KUHP yang restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium. Beda dengan yang KUHP sekarang kita, menempatkan retributif. Semua seolah bisa selesai dengan pemidanaan, pemenjaran, dan sebagainya. Sekarang sudah berubah. Nah karena itulah maka, butuh waktu yang cukup untuk mensosialisakan kepada aparat penegak hukum, yang kita harapkan ketika aparat penegak hukum bisa mengubah cara pandangnya paradigma perspektif yang terkait dengan penegakan hukum pidana. Bahkan membangun budaya baru di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan hasil dari KUHP baru kita. Jadi membaca buku dua, buku dua itu berisi telang delik, membaca buku dua terkait dengan delik yaitu perbuatan dan sanksinya, harus satu nafas dengan buku satu yang berisi dengan prinsip-prinsip dan panduan bagaimana melaksanakan delik-delik ini. Saya mau jelaskan soal masa transisi. Bukan begitu penjelasan ilmu perundang-undangannya. Pasal 87-612, Junto-613-2020 menjelaskan ada tiga kenapa ada masa transisi. Satu belum siap sarana, prasarana, sumber daya manusia. Kenapa dibutuhkan tiga tahun sosialisasi? Ini kan buku kitab babon ya, besar sekali gitu ya. Kitab sehingga butuh kemudian penyadaran-penyadaran baru bagi aparat penegak hukum, warga negara dan lain-lainnya. Kita tidak persoalkan itu, persoalannya adalah ada pasal-pasal yang saya anggap sebagai nila dalam susu sebelanga. Banyak pasal yang bagus, gara-gara beberapa pasal rusaklah kitab yang disusun para maestro hukum pidana Indonesia ini. Itu yang tidak terekspos. Bang Immanuel mungkin ingin komentar lo sebut ke Bang Taufik Basari. Pasal-pasal yang mungkin. Sebetulnya kita senang-senang aja ya. Anak bangsa ini membuat sebuah terobosan dengan membuat produk undang-undang. Tapi dari beberapa pasal yang kita lihat, roh dan nafas mental kolonialnya masih terlihat daripada kita sebagai anak bangsa yang selalu menjunjung tinggi prinsip dalam masyarakat demokratis kita. Kita lihat hampir semua dari pasal satu, yang dari 13 pasal yang kita tolak ini, ini kan rohnya, ini buat roh negara yang sangat totalitarian sekali. Bangsa-bangsa yang otoriter lah ya kita lihat. Dan ini kan tidak bagus, apalagi soal mengkritik. Kekuasaan itu semau-maunya aja bisa menerjemahkan yang namanya kritik dan penghinaan. Dan itu sudah terjadi di, ya di saya sendiri pernah terjadi itu. Dan saya lihat di kawan-kawan saya sendiri, kalau semuanya bisa menafsirkan semau kendaknya, sama juga kita memberi ruang kekuasaan semau-maunya juga. Artinya apa? Rakyat tidak mendapatkan kontrol. Dan ini jauh dari nafas kita sebagai bangsa yang sangat demokratik. Dan ini harus kita tolak, tidak bisa tidak. Nah tadi Bung Toba sudah luar biasa, berdialog itu memang penting. Nah yang kita kritik kemarin kayak, ya kalau mau ke MK aja. MKnya beda pandangan aja, dicopot besoknya. Mau gimana? Ruang hukum yang mana lagi kita mau percaya. Nah disinilah pentingnya dialog. Makanya saya masih percaya dengan adanya kawan-kawan saya di DPR. Mungkin mereka juga lengah, terlalu letih merumuskan undang-undang yang berat ini. Atau mereka malas atau apalah saya tidak tahu. Tapi semangatnya kawan saya ini tidak berubah. Apalagi Bunga Balin. Kita jangan sampai memberi ruang kekuasaan terlalu besar. Ini bahaya. Karena dalam masyarakat demokratik, kritik dan sebagainya itu hal yang biasa. Dan ini memang harus kita sadarkan publik dengan hal-hal yang kritis. Jangan lagi, ini saya takut logikanya ini logika feudalistik sekali. Undang-undang korupsi yang dulu dapat denda 200 juta, sekarang cuma 10 juta. Nanti ramai-ramai orang korup. Pidananya minimum 2 tahun, maksimum 20 tahun. Orang korupsi nanti ramai-ramai. Kenapa minimum misalnya 15 tahun? Maksimum ya hukuman seumur hidup. Mungkin publik merasa senang lah. Undang-undang disini ya undang-undang korupsi, dikorupsi juga dendanya. Dulu kemarin kan 200 juta, sekarang 10 juta. Undang-undangnya jadi korupsi. Kacau ini. Gimana bangsa ini mau maju? Undang-undang yang menjadi harapan aja dikorup. Kedua juga, kita ini kan bukan Afganistan. Seperti polisi moral. Kok negara ini seperti menjadi mencerminkan polisi moral? Gak bisa. Sampai ada undang-undang persoalan susila itu. Yang apa itu pasal berapa itu kita lihat? Kacau. 4, 11, 4, 12. Nah itulah. Jadi, ya kita jangan sampai menjadi mundur ya. Jadi mundur seperti bangsa yang kecenderungannya lebih otoritarian. Yang itu yang kita tolak sampai detik ini. Semangat saya untuk berjuang di 98 itu sampai detik ini tidak akan saya rubah. Makanya saya khawatirkan, kita tidak lagi memiliki semangat perubahan. Memang tadi Bunga Balin bilang iya. Undang-undang ini berlaku 3 tahun ke depan. Tidak mungkin sekarang. Tapi orang opini ini kan kepentingan presiden. Saya yakin ini bukan kepentingan presiden. Ini kelenganan orang-orang yang idiot. Yang tidak mencerminkan bahwa dia tidak mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang sangat demokratik, yang kritis. Dan ini harus kita kritik. Mungkin jangan-jangan pernyataan saya hari ini, orang yang pertama ia akan dipenjara karena undang-undang ini. Karena saya anggap bahwa mereka-mereka itu yang coba merumuskan ini beberapa ya, saya tidak mau bilang semua atau tidak menjernalkan. Beberapa orang-orang idiot yang di parlemen sana dengan watak malas dan korupnya, dia tidak peduli dengan yang namanya kehendak rakyat itu sendiri. Semoga ini bisa dilaporkan dengan ketuanya, nanti, nanti. Itu 2024. Semoga Toba juga tidak melaporkan saya ya, karena kita sama-sama pernah memperjuangkan bagaimana bangsa ini lebih punya kesadaran yang demokratik. Itu, gitu Om Ngabalin. Om Ngabalin, kalau misalnya contohnya seperti ini bisa kena pidana enggak dengan KUHP yang baru? Pasti dipidana. Justru dengan KUHP existing sekarang ini, dia sudah bisa dipidana. Nah itu dia. Kalau KUHP yang existing, yang sekarang. Ini bukan bentuk kritik. Kalau KUHP yang baru itu enggak bisa. Apanya mau dipidanakan dia? Coba, dari sisi mana? 3.11 sudah dibatalkan MP3. Yang mana? 3.11 sudah dibatalkan MP3. Ya, 3.11. Tetapi dari diksi dan narasi apa yang dipakai untuk dia bisa dipidanakan? Makanya itu Undang-Undang Dasar 1945, Noel. Pasal 28, 28E, turunan itu menyangkut kemerdekaan orang berpendapat, bukan? Turun lagi Undang-Undang nomor 9. Tahun 1998. Si Cantik Manis tadi bilang. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Peraturan Kapolri mengeluarkan satu peraturan. 27 deh kalau enggak salah. Tahun 2013. 2012 deh. Tentang tata cara, pelayanan, pengamanan, penanganan, seluruhnya. Tentang orang berpendapat di ruang publik. Apanya yang dikhawatirkan? Semua aturan diatur dalam negeri ini dengan kebebasan orang berdemokrasi. Gini Om Ngabaling, semua dari pasal ini, ini diberi ruang, tafsir kekuasaan. Yang kekuasaan bebas mentafsirkan. Kalau Toma bilang, ada pasal-pasal, mungkin tidak. Nanti siapapun yang berkuasa. Ada jaminan siapapun yang berkuasa. Tidak melakukan tafsir itu. Ada enggak? Ada yang enggak memberi jaminan itu? Orang tidak menafsirkan Undang-Undang karena Undang-Undang itu sendiri menjelaskan. Tentang pasal. Penjelasannya masih teknis, tidak subtantif. Di mana? Tadi kesel ambulan. Nanti jangan sampai nanti ambil ambulan. Loh, kekuasaan ini bisa. Bikin ya ambulan 10 ambulan, 20 ambulan, 50 ambulan. Tadi Noel ngomong, saya diam, saya dengar. Noel ingat baik-baik. Undang-Undang itu menjelaskan tentang dirinya termasuk di dalam penjelasan. Penjelasan itu adalah rangkaian dari Undang-Undang itu sendiri. Itu sebabnya kenapa dibutuhkan komponen-komponen turunannya. Undang-Undang itu dibutuhkan 3 tahun karena apa? Karena ada peraturan kapolri, ada peraturan kehumham dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya membutuhkan 3 tahun agar sosialisasi dalam seluruh dimensi kehidupan manusia itu bisa terkait dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Kenapa? Karena ada peristiwa hukum, ada peristiwa pidana. Dimana tempatnya, waktunya, kapan, sanksinya bagaimana. Diatur itu semua. Tidak bisa ada orang menafsirkan itu sesuka hatinya. Jadi gini, tunggu-tunggu udah. Udah bicara juga saya dengar. Tunggu udah. Karena abang belum menjelaskan bagaimana cara menghina lembaga negara itu saya ingin dengar. Udah, udah dengar baik-baik. Nanti tentu Tobas akan bisa menjelaskan itu. Toba akan bisa menjelaskan. Tapi yang saya mau katakan supaya begini. Kenapa kita tidak bangga dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibuat oleh tangan dan pikiran anak-anak negeri ini? Itu loh. Waktu undang KUHP kolonial dulu kita protes, kita protes. Sekarang ini sudah dibuat KUHP-nya. Sampai situ dulu bang ditanggapnya. Kita bangga. Tapi kalau watak dan semangatnya masih mental kolonial, apa yang mau dibanggakan? Kasih tahu supaya dia ngerti ini. Enggak makanya ini, diskusi ini. Yang mana, pasal mana, ayat mananya. Dan satu dari sembilan yang kita tolak, itu semangatnya, semangat kolonial. Kasih tahu supaya dia bisa jelaskan. Karena dia yang proses ini di parlemen. Nah itu mah, tadi kita jelaskan. Ini ada 218-240. Oke, 218. Umpama 2 seperti itu, 218. Dia bisa jelaskan itu perkara. Di mana kelihatan 256, antas semuanya. Adik Manis ini juga ingin bertanya. Yang sulit-sulit ke Bang Tobas ya. Bukan, karena pembahasannya di parlemen. Ditahan dulu, Pak Bapak. Iya kan? Tidak di KSP, tidak di KSP. Pembahasan di parlemen melibatkan pemerintah. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta pidana. Apakah rencangan undang-undang tentang kita, undang-undang hukum pidana. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kalau hari ini saya tidak berhati waktu. Saya keluar dari sini. Silahkan. Saya wakil rakyat. Seolah-olah mengatakan, bebas berhubungan seks. Walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Sekarang kita kasih kesempatan ini catatannya makin banyak. Terlebih bisa dari tadi hanya menyimak ya. Nah itu dia. Silahkan dilontarkan di media catatan demokrasi. Oke. Di sini aku tadi menyimak banget percakapan Bapak-Bapak di sini yang seru banget. Ada beberapa hal yang pengen aku tanya ini. Mungkin pertama, aku mau bertanya nih. Kan Bapak tadi bilang bahwasannya masyarakat harus tunduk kepada keputusan yang sudah ada di parlemen itu sendiri. Lalu pertanyaannya bagaimana bisa masyarakat tunduk ketika proses yang ada di parlemennya sendiri itu aja cacat. Berapa banyak DPR melakukan rapat dengan pendapat? Apakah hak-hak yang sudah disebutkan tadi seperti hak didengar, hak untuk diterima pendapatnya, dan hak ketika pendapat tersebut ditolak, dijelaskan, apakah hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh DPR? Tentunya saya rasa belum karena saya sebagai salah satu orang yang membuat kajian terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP kemarin. Saya rasa kajian yang saya berikan dan kajian tersebut argumennya ditolak, saya merasa tidak ada alasan mengapa DPR menolak alasan kajian tersebut. Sehingga disini dapat saya sampaikan bahwa DPRnya saja itu sudah menyeleweng, lalu bagaimana bisa masyarakat disuruh patuh sama DPR yang sudah nyeleweng. Justru tugas kita disini harusnya mengkritisi dong, jangan sampai DPR disini semena-mena. Karena hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan, jangan sampai kekuasaan di atas hukum. Hal itu adalah cacat, karena apa Indonesia saja adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bang Toba. Ya, jadi pembahasan KUHP ini sudah sedemikian lamanya, bahkan sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya dari tadi, jaman Bang Ambalin. Saya 2024-2029 masih Pak Muladi, sudah bahas ini Pak. Ya betul, makanya dari Bang Ambalin masih menjadi anggota DPR, periode 2004-2009 sudah dibahas. Kemudian periode 2009-2014 itu dibahas, bahkan sampai pada keputusan tingkat pertama. Nah menurut teman-teman, karena saya baru menjadi anggota DPR pada periode ini, menurut teman-teman di periode yang lalu, ketika 2014-2019 itu sedemikian banyaknya yang sudah diundang, didengarkan pendapatnya, dibahas satu persatu isu-isunya. Jadi sebenarnya bukan hanya masa periode ini saja, ya proses pembahasan itu, proses meminta pendapat, proses kemudian berdialektika, itu sudah sejak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung juga yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi, terkait dengan soal partisipasi bermakna. Yang sudah disampaikan, didengarkan, kemudian dibawa untuk didiskusikan. Yang menjadi pertanyaan dari Bung Ferry sama Ravina kan, Revisah, itu kan soal penjelasan. Nah memang problemnya adalah, ketika diputuskan, itu kan setelah diputuskan baru kemudian kita bisa jelaskan satu persatu, mengapa ini kemudian diakomodir seluruhnya, kan ada juga yang diakomodir seluruhnya 100% diambil, ada. Jadi variannya macam-macam. Ada yang diakomodir, tapi dalam bentuk kita rumuskan ulang. Semangatnya diambil, poinnya diambil, tapi rumusannya memang tidak persis sama seperti tuntutan yang disampaikan. Ada juga yang dalam bentuk diakomodirnya dalam penjelasan, tambahan penjelasan. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang kemudian tidak terakomodir, ada juga. Ada yang juga dihapuskan pasalnya. Nah jadi macam-macam variasi terkait dengan akomodir dari tuntutan-tuntutan masyarakat. Makanya karena itu, tadi saya berkulang kali sampaikan, ayo kita cek proses pembahasannya. Mana yang diakomodir, mana yang tidak diakomodir. Jadi jangan kemudian menjenalisis bahwa seolah-olah tidak didengarkan seluruhnya, tidak diakomodir, dan sebagainya. Nah sekarang soal penjelasan. Dalam diskusi kita ini, secara singkat dan padanya saya ingin sampaikan bahwa, tadi pendapat-pendapat tadi, bahwa negara harusnya dalam posisi dia memberikan ruang kebebasan yang luas, posisi kekuasaan itu seperti apa. Itu betul. Tapi jangan salah, ada juga pendapat lain. Termasuk pendapat dari para guru-guru besar. Bahwa dalam hukum pidana juga, selain melindungi masyarakat, juga harus mengatur agar kekuasaan ini juga bisa berjalan dengan perlindungan-perlindungan hukumnya terkait dengan hukum pidana. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi begini, jadi pendapat ini ada, betul yang disampaikan kita-kita semua di sini, termasuk saya pun juga dalam posisi yang sama sebenarnya dalam pendapat ini. Tapi juga ada pendapat lain. Nah karena itu saya jelaskan dalam kesempatan ini bahwa, kenapa akhirnya rumusannya menjadi seperti itu? Karena dua pendapat ini yang coba kita akomodir. Akhirnya kita jadikan jalan tengah. Kekhawatiran kita coba jawab dengan membuat rumusan batasan yang mudah-mudahan kekhawatiran itu tidak terjadi dengan batasan-batasan. Tapi di sisi lain, pendapat para guru besar, pendapat para ahli, pendapat beberapa kalangan masyarakat yang merasa bahwa memang tetap harus ada pasal yang memberikan perlindungan bagi harkat, martabat, kekuasaan, presiden, dan sebagainya. Anggota Dewan, nah itulah yang kemudian juga tak komodir. Ini pertanyaan saya ini ke pasal korupsi. Kenapa tadi ya sanksi minimal 200 juta menjadi 10 juta? Kok sangsi aja dikorup? Diskonnya gede banget. Ini ada kaitan dengan buku satu. Ini semangat korupsinya yang kuat atau semangat perubahannya? Bukan, jadi gini, KUHP itu adalah rekodifikasi. Kemudian ada buku satu yang kita membuat satu konsep yang membuat semuanya sama. Contohnya begini, ancaman pidana kita buat dia ada kategori yang perbuatan tertentu, maka dia ancaman pidananya 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup misalnya begitu. Termasuk juga kategori dendanya. Kita juga sesuaikan dengan kategori beratnya pidana ini. Nah terkait dengan berkurangnya ancaman minimal menjadi 2 tahun, itu berdasarkan keterangan dari tim perumus, itu berdasarkan satu kajian bahwa dalam satu kasus-kasus korupsi itu peran masing-masing berbeda-beda. Nah ketika kemudian seorang hakim sudah dipatok bahwa minimal itu 5 tahun, sementara ada juga peran-peran tertentu dalam kasus korupsi. Misalnya dia perbantuan atau dia hanya sekedar ketidaktahuan, kebodohan dia, akhirnya dia teribat dalam kasus itu, yang akhirnya si hakim jadi terikat dengan batas minimal bawah itu, maka akhirnya ketidakadilan yang muncul. Oleh karena itu ini kan soal rentang. Bukan dengan adanya pasal ini, memungkinkan orang untuk lebih korup. Karena gini, dengan rendahnya, tuntutan minimalnya, kemudian sanksinya dari 200 juta menjadi 10 juta, ini orang saya yakin ke depan ini orang berbondong-bondong menjadi koruptor. Karena rendahnya dikit, dikukumnya juga dikit kok. Ini soal penyesuaian konsepsi pidana. Kita lihat, ini realita ya, realita. Pendegak hukum kita ini masih lemah. Lihat ruang pengadilan kita juga masih lemah. Hakimnya juga masih lemah. Kita harus berani mengkritik itu. Betul, betul. Artinya ruang korup, transaksi dalam hukum itu sampai detik ini masih ada. Pendegak hukum salah satu aktornya. Nah karena itu kan kita harus bisa memilah. Permasalahannya di mana? Apakah permasalahannya ada pada rumusan pasal? Atau permasalahannya pada implementasi yang harus kita juga perbaiki? Jadi soal implementasi memang kita punya PR banyak nih. Saya khawatir, jangan-jangan produk pasal ini, ini hasil kompromi para anggota Dewan yang wataknya korup. Enggak, enggak, enggak. Bukan, enggak. Ada lagi lagi, enggak. Enggak, enggak, enggak. Ini soal konsepsi. Jadi memang tadi ya, kita harus menyesuaikan ya, kategori perbuatan tertentu dia masuk dalam kategori mana. Tidak dipukul rata. Jadi ada kategori-kategorinya ya. Perbuatan ini dia masuk, kalau dia berdenda maka kategori satu kah, kategori dua, kategori tiga, sesuai dengan ringan beratnya. Kemudian juga ancaman pidana ya. Juga harus disesuaikan dengan itu. Supaya kita punya keseragaman. Nah itu juga... Kalau maksimumnya 20 tahun, efek jerahnya di mana? Orang 20 tahun. Oke, sekarang buku satu ya. Buku satu itu, kita memang mengubah paradigma pemidanaan kita. Soal efek jerah, soal balas dendam, itu ada di KHHP existing yang lama ini. produk kolonial. Dan produk baru kita ini... Berarti korupsi gak perlu efek jerah dong bang? Bukan, bukan begitu. Salah memahaminya. Bukan begitu. Dengan buku satu baru, kita mengacu pada pemidanaan modern. Ini konsep juga. Konsep universal sekarang ada di dalam diskusi kriminologi. Saya mau ngomong-ngomong. Sedikit lagi, sedikit lagi. Gak apa-apa, saya cuma sedikit saja. Nah jadi, oleh karena itu, maka buku satu baru itu, kita memuat konsep-konsep pemidanaan baru. Kita membuat pelaku itu tidak sekedar dihukum menimbulkan efek jerah pembalasan. Bukan. Tapi bagaimana pelaku itu bertobat? Bagaimana pelaku itu menyadari kesalahannya? Bagaimana masyarakat belajar dari proses pemidanaan yang ada? Itulah konsep baru pemidanaan modern. Yang sudah, kalau yang produk kolonialnya sudah ditinggalkan. Mas Ferry, dulu komentar. Mas Ferry. Pertama, bukan tidak ada yang baik di KHHP. Banyak dibahas puluhan tahun. Makanya saya menggunakan istilah, KHHP ini ibarat susu sebelanga, yang ditetesi banyak pasal-pasal nila. Rusak kebaikan-kebaikan itu. Makanya dari tadi, Bang Tobas itu kan hatinya mendua. Jauh di dalam hati itu, betul-betul berpihak kepada publik. Makanya dia coba cari jalan untuk melindungi publik. Tapi problematikanya begini, belum dari tadi Bang Tobas maupun Bang Abalin bisa menjawab bagaimana lembaga negara itu merasa terhina. Padahal deliknya aduan. Bagaimana lembaga itu bisa datang sendiri? Kalau pemerintah mengatakan ini pembahasannya di DPR tidak bisa. Pembahasan itu berdua. Kejahatannya dilakukan berserikat antara pemerintah hingga memasukkan pasal-pasal seperti ini. Perlu diingat juga Bang, di dalam pasal-pasal KUHP yang saya katakan bermasalah ini, banyak sekali ruang sebenarnya bisa melibatkan publik. Makanya saya sepakat kalau pasal-pasal bermasalah ini disingkirkan, ini betul-betul revolusioner. Pasal-pasal yang tersisa itu luar biasa hebat. Saya respect dengan banyak kajian terkait pemidanaan baru. Kategori pemidanaan yang menurut saya sangat bagus sekali. Ada sanksi pidana kerja sosial. Menurut saya itu merevolusi lapas kita di kemudian hari. Tetapi kan yang baik-baik ini dirusak oleh pasal-pasal demokrasi ini. Ada orang yang menitipkan pasal-pasal bermasalah, sehingga hasil kerja para pakar. Orang yang menitipkan maksudnya siapa itu Bang? Orang yang menitipkan pasal-pasal bermasalah. Masalahnya bukan di penjelasan Bang Tobas tadi. Masalah yang menarik misalnya di pasal peralihan soal tindak pidana. Dalam proses menjelang diberlakukan, ketika orang dalam proses peradilan, pasal peralihan yang mengatakan, maka nanti akan dipilih pasal yang meringankan. Jadi sedang jalan ini masuk tiga tahun. Kalau kasus korupsi, tentu akan terdampak kepada pasal yang meringankan. Saya berpikir, jangan-jangan menjelang 2025, dulunya para koruptor menunda-nunda proses persidangan, buru-buru mereka mengatakan, sidang kami segera. Karena apa? Mereka akan mendapatkan kompensasi dari pasal yang meringankan. Secara asas hukum ada nih. Ya, justru itu asas hukum. Itu asas hukum universal, yang kalau kita salahkan berarti kita menyalakan prinsip hukum yang berlaku secara umum. Karena dikesampingkan untuk memberantas korupsi. Khusus korupsi, bagi saya tidak berlaku konsep asas universal. Saya akui itu memang ada asasnya. Ya, itu kita tidak, gini, kalau kita bicara soal konsepsi teoretik dan sebagainya, suatu asas hukum yang bersuat universal, yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry itu asas hukum. Ya, ketika seseorang, dia sedang menjalan satu proses, proses hukum, dan kemudian muncul ketentuan baru yang ada, maka yang lebih meringankan lah yang digunakan. Itu asas hukum universal, gitu loh. Jangan kemudian asas hukum universal ini, kita harus pilah-pilah lagi, untuk kasus tertentu tidak berlaku, yaitu kita tidak konsisten terhadap penerapan asas hukum. Jadi, supaya kita juga dalam hal menerapkan pemikiran-pemikiran, kita termasuk juga asas, teori, dan sebagainya itu secara lurus, gitu ya. Menurut saya, kita masuknya di situ. Tapi Bang, ada juga asas, untuk menyesampingkan asas universal, karena perbuatan ekstraordinari. Ini kejahatan luar biasa loh. Kenapa itu tidak di input, kenapa di universalkan saja. Tapi tolong juga, selain ini dijawab Bang, karena ini bisa dijelaskan oleh Bang Tobas dengan baik, saya yakin beliau mengikuti dengan baik. Tapi tolong juga dijelaskan, bagaimana cara lembaga negara tadi, gitu ya. Bang Abel, silakan Bang. Ada satu hal yang memang harus kita uraikan dengan baik, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah saat ini adalah, bagaimana menyiapkan komponen-komponen turunannya, setelah undang-undang ini, KUHP ini ditetapkan. Karena itulah, maka tadi saya memberikan contoh, ketika ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 2828E tadi, ada peraturan-peraturan berikut menyusul. Saya pastikan, dan kita juga harus yakini tentang kedudukan posisi itu, bahwa undang-undang turunannya, atau komponen-komponen turunannya, tidak akan mungkin bisa bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Apa komponen turunan dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam posisinya ketika dia sampai pada lembaga-lembaga teknis, polisi umpamanya, yang tadi dibicarakan itu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan, bukan? Bagaimana undang-undang itu bisa mewarnai seluruh aspek kehidupan umat manusia. Harus dibuatkan, tidak mungkin tidak. Ada peraturan pemerintah yang harus diterbitkan oleh pemerintah sekarang. Yang abang bicarakan itu untuk kitab Hukum Acara. Ya, artinya kalau ada polisi, ada kejaksaan. Bagaimana cara dia melaksanakannya, maka tentu ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana dia beracara? Bagaimana dia melakukan? Tentu harus ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan? Nah ini Bang Tobas diminta jujur, tolong dijelaskan ke beliau konsep, apa maksud kitab Hukum Pidana ada turunannya. Kalau yang beliau jelaskan, semestinya itu turunan dari Hukum Acara. Iya, karena ketika dia sampai di lapangan, baik itu polisi maupun jaksa, maka yang dia pakai tuntunannya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebawahnya itu adalah terkait dengan apa? Tidak, Abang bilang tadi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan peraturan pemerintah. Karena nanti akan lebih luas lagi tafsirnya. Jadi menurut saya Bang Tobas perlu juga sosialisasi. Bukan, begini, begini, begini penjelasannya. Begini penjelasannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai pada lembaga-lembaga teknisnya, polisi dan jaksa. Maka pelaksanaannya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang saya kasih contoh tadi itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabatku Adeku Noel. Ketika ada pelaksanaan di lapangan, umpama seperti satu undang-undang, bagaimana penerapannya di bawah, di lapangan. Itu yang tadi saya kasih contoh. Kalau ini clear, harus ada kuhab untuk bisa menerapkan itu ke bawah. Begini, kalau mau lebih dibilang lebih terhormat dan cerdas dan punya semangat revolusioner, supaya tidak dibilang mentalnya kolonial banget, sudah hapus aja sih, kenapa susah sih. Ngapain juga didorong ke MK, kita lihat baru kemarin beda pandangan dicopot sama DPR. Jadi saya rasa gini, saya khawatir yang korupsi ini kejahatan yang luar biasa menjadi kejahatan yang biasa aja. Orang dendak yang hukumannya ringan kok. 20 tahun belum potongan-potongan, potongan-potongan. Kita lihat ada orang yang dihukum 20 tahun, 7 tahun atau berapa tahun udah keluar kok. Gimana soal kerasa kehadiran buat masyarakat. Tapi di sisi lain, maling ayam, 4 tahunnya 4 tahun aja dihukum tuh. Eh begini, begini. Sampai susah-susahnya. Kita ini opinion leaders, pemuka pendapat. Dialog kita ini salah satu fungsinya adalah mengedukasi para pemirsa. Justru kita mengedukasi. Karena itu begini, begini Noel. Kita mengedukasi, memberi informasi semangat perubahan. Bukan semangat kekuasaan. Semangat perubahan itu bukan undang-undangnya diputuskan hari ini, kemudian tidak setuju, besok dibatalkan. Kita tahu, itu tak usah diajarkan saya. Tidak usah mengajarkan saya soal itu. Ada prosesnya, ada mekanismenya diatur dalam negeri ini. Justru gini dong, kita harus mengedukasi semangat. Bukan logikanya, logika kekuasaan. Undang-undangnya diputuskan hari ini, kalau kau tidak setuju Noel, bukan besok dibatalkan. Bukan begitu caranya. Tidak begitu juga. Tidak seperti itu juga logikanya. Makanya itu ada proses, masa transisi tiga tahun. Tiga tahun itu, supaya semua orang bisa melihat. Pemerintah juga bisa menyusunnya dengan baik. Bagaimana lembaga teknisnya dilaksanakan dengan baik. Bukan diputuskan hari ini, kalau tidak setuju, besok dibatalkan. Kalau gitu, semangat untuk membatalkannya harus kita sepakati. Sepakat untuk dibatalkan berapa dari yang kita tolak ini. Ya udah, kalau gitu, kita tolak. Sepakatnya kita tolak itu. Dan saat itu, kita ditolak. Kita dengarkan suara mahasiswa. Cukup, Bang Noel. Ini sudah ditolak jadi keputusan politik. Ini sama-sama opini yang punya sudut pandang yang berbeda. Revisal silahkan. Oke, di sini permasalahannya seperti yang sudah dibilang tadi. Katanya ada pasal yang diakomodir menggunakan penjelasan. Katanya ada peraturan turunan yang akan turun dari kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri. Tetapi bagaimana kita yakin dari kitab undang-undang hukum pidana yang masih bermasalah ini, bisa menurunkan peraturan turunan yang spesifik, yang konkret. Ini akan membuka celah peraturan turunan yang sama-sama multitafsir. Peraturan turunan yang sama-sama cacat. Bagaimana ini? Jadi begini, makanya saya selalu menawarkan, ayo kita buka rumusannya bersama-sama, kita baca bersama-sama, yang dimaksud bermasalah itu yang mana. Nah, kemudian... Dari tadi saya diterbasi, Bang. Nah, itu ya, makanya. Karena begini, ini sama seperti itu, orang PBB itu, dia membaca draft tanggal 9 November, sementara draft akhir dalam penetapan KUHP ini sudah ada. Apa urusannya juga dia bicara tentang urusan dalam negeri kita tentang undang-undang ini? Bang Nga Balin, disitulah persoalannya. Mari kita baca 240 soal penghinaan lembaga negara itu. Tolong dijelaskan. Saya selesai dulu. Tantangannya, mari buka. Nah, saya tawarkan, ayo kita buka 240 dan penjelasannya. Apa maksud menghina lembaga negara itu? Baik, Bapak. Tolong jelaskan. Kita masih ada waktu sekitar 3 tahun nanti dari DPR dan pemerintah untuk meng-sosialisasikannya. Mohon maaf, durasi di sini sangat terbatas. Kita akan berkembali sesaat lagi, Pemirsa. Tampal di catatan demokrasi. Ya, Pemirsa, di studio catatan demokrasi sudah hadir, Kihai Haji Subarro Syafi'ah. Assalamualaikum, Pak Kihai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana, Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mentabi'ahu huda ila yawmil qiyamah amma ba'ad. Para Pemirsa, catatan demokrasi di mana Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah mengikuti satu diskusi yang luar biasa. Diskusi kemasyarakatan, diskusi kebangsaan, dan diskusi peradaban. Karena hukum tidak lepas dengan peradaban, dan dari hukum pula lah lahirnya tatanan sosial kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Kita syukur Alhamdulillah, dari tahun 1963 saat ini kita baru punya undang-undang hukum pidana sendiri. Walaupun terus terang di sana, ada sana-sini banyak kekurangan produk manusia. Andai pun ada yang salah, ada yang kurang. Ini satu istihad. Salahnya pun masih mendapatkan pahala. Saya hanya menekankan, ke depan walaupun masih tiga tahun ke depan kita akan melakukan ini undang-undang. Karena di dalam filosofi hukum agama, syariat itu adalah tatanan kehidupan manusia dengan asas dasar yang pertama, Adamul Haraj. Yang dibagaimana menjauhkan daripada bahaya, menjauhkan daripada petakah, menjauhkan daripada segala macam permasalahan. Saya khawatir ketika hukum ini tidak berorientasi ke depan seperti itu, nanti malah hukum menjadi masalah. Yang kedua, ingat. Saya hanya menyampaikan, sebagai bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadikan hukum ini adalah taklilu takalib untuk meringankan beban kehidupan masyarakat. Jangan hukum itu malah membebani masyarakat. Kalau sudah hukum itu membebani masyarakat, akan kembali membebani negara. Kalau sudah membebani negara, maka terus terang, alangkah buruknya pembuat-pembuat hukum dan perancang-perancang undang-undang ini bukan membangun bangsa dan menegara, malah akan bisa merusak bangsa dan negara. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju? Tadri Pita Sri. Memang harus melalui tahapan. Tidak bisa sekaligus, ini masih ada tiga tahun. Mari kita lapang dada, tapi secara konstitusional. Bukan kita berteriak di jalanan. Sebagai bangsa yang beradab, ada lembaga kita. Di MK kita berbicara. Di situ akan diputuskan. Bukan di publik kita berkoar-koar. Malah akan kelihatan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Saya juga paham. Masih ada sepuluh pasal yang saya perhatikan. Yang mengganggu pikiran saya. Bunga Balin tahu karakter saya. Dan ini adalah adik perjuangan 98 saya. Saya kenal betul beliau, betul beliau juga tahu saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun Anda berada, jadikan masa depan kita sebagai bangsa yang beradab. Andaipun masih ada kekurangan tiga tahun ke depan, yuk mari kita diskusikan dengan baik. Dengan lapang dada, Andaipun ada yang terpotong dan harus terganti, yang lebih baik dari manapun yang kita ambil, asalkan itu positif. Buat kehidupan bangsa dan bernegara ke depan, itu yang kita ambil. Lihat apa yang diucapkannya. Jangan melihat siapa yang bicaranya. Walaupun lembaga pentinggi yang berbicara. Tapi kalau isinya maaf, hanya kotoran ayam, lebih baik kita cari telur ayam, walaupun keluar dari keranjang ayam. Saya kira itulah. Walaupun ini perbicaraan kita ibarat pemain bola antara Argentina dan Belanda. Ini antara Argentina dan Belanda, sudah selesai di Zatiu Pluit. VR sudah dinyatakan, bagaimana Argentina harus duduk untuk masuk ke dalam semi-pinal. Belanda oleh mati-matian dia berjuang, tapi apa boleh dikata? Tinggal tunggu nanti permainan akhirnya. Mudah-mudahan, saya berdoa bangsa kita ke depan, dengan lahirnya kuaf yang baru, akan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari seluruh bangsa yang lain. Boleh bangsa lain takut dan khawatir tentang kuaf yang dibicarakan kita hari ini. Sampai dunia lain belum apa-apa. Australia sudah ketakutan dan kebingungan. Terus terang, Qatar tidak pernah takut untuk menegakkan hukum. Ambilah contoh. Bangsa yang beradab, bangsa yang konsisten dengan hukumnya. Kalau kita konsisten dengan hukum kita, peduli apa dengan bangsa lain? Mereka tidak ada kontribusi besar kepada bangsa kita. Cuma satu pesan saya, Pak Jokowi pernah bilang, miskinkan koruptor. Ini mumpung ada pengabalin saya bicara. Kalau sudah pesan Pak Jokowi, miskinkan koruptor, kenapa masih ada di dalam kuaf ini, koruptor seakan mendapatkan peluang dan keringanan. Salam saya untuk Pak Jokowi. Melalui pengabalin, mudah-mudahan nanti bisa diskusikan barang-barang. Sekian, wabila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiesmanro, langsung dijatuhkan dengan Bang Bang Ngabalin. Terima kasih banyak, disampaikan kepada Pak Jokowi. Terima kasih banyak Bang Taufik Basari. Terima kasih Ravisa, terima kasih juga sudah hadir sini Bang Ferry. Bang Noel, terima kasih. Pemirsa kita akhiri, setelah tembukrasi hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segap. Dan saya Andro Beda Merkuli. Terima kasih selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.